Pemirsa memasuki bulan Ramadan, harga beberapa bahan pokok mulai mengalami kenaikan. Salah satunya bawang putih yang mencapai 90 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan ini membuat Kementerian Pertanian melakukan operasi... Kenaikan harga bahan makanan pokok menjelang bulan Ramadan mulai terasa di pasar tradisional, salah satunya di Pasar Awamangun, Jakarta. Harga bawang putih melonjak tajam, mencapai 90 ribu rupiah per kilogram dibandingkan sebelumnya hanya 40 ribu rupiah per kilogram. Cabai merah dari 15 ribu menjadi 30 ribu. Menurut salah satu berdagang di Pasar Awamangun, kenaikan harga bahan putih baru terjadi tahun ini. Akibat kenaikan ini, pasar tradisional sepi dari pembeli. Bawang putih naiknya 50 ribu per kilonya, kalau bawang merah 10 ribu, cabai 10 ribu. Lalu enggak, normal. Kalau opsi sendiri, tahun ini gimana dengan tanah lalu? Jauh, mas. Jauh. Jauh beda. Jauh bedanya dari? Dua per tiga, nah. Seperti parohnya. Tahun ini sepi pasar, mas. Meluncetnya harga bahan putih di berbagai pasar tradisional, membuat Kementerian Pertanian melakukan operasi pasar bahan putih di Pasar Keramaca di Jakarta Timur. Dalam operasi pasar kali ini, pihaknya menjual bang putih sebanyak 100 ton yang dibawa menggunakan 4 truk kontainer. Harga yang lebih murah ini membuat para warga, terutama ibu rumah tangga, rela mengantri untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Harga bang putih dijual 60 hingga 70 ribu rupiah per kilogram. Menurut Direktur Pemasaran Polti Kulturan Kementerian Pertanian, Yassit Taufik, operasi pasar ini setidaknya dapat menekan harga bawang. Tentunya operasi pasar dalam rangka menurunkan harga yang saat ini memang cenderung terus meningkat. Bulan ini, besok kita sudah memasuki bulan puasa ini, dan selama sebulan akhir nanti adalah hari raya. Maka pemerintah harus menjaga kondisi selama bulan Ramadan sampai hari raya ini masyarakat tenang. Rencananya pemerintah akan terus melakukan operasi pasar bang putih hingga menjelang hari raya lebaran untuk menjaga kestabilan harga dan bahan rokok di pasar. Tim Liputan Ayus melaporkan.